ini untuk hasilnya guys hasilnya sudah sangat-sangat jelas sekali guys bismillahirrahmanirrahim halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya memasang atau mengganti ini ya guys tali printer dotmetric pada mesin kasir ya mesin kasir yang model lama masih memakai pita guys kayak gini ini pitanya sudah tulisannya sudah enggak enggak genah ya atau buram ya jadi ini perlu diganti guys ini biasanya pada struk kasir ya guys ini saya contohkan ya ini struknya ya guys kertas ini sudah enggak kelihatan ya atau sudah gusam ya jadi ini waktunya kita ganti guys ini kertas biasa ya bukan kertas yang apa namanya thermal ini kertas biasa guys jadi masih memakai bantuan ini ini ya pita printer guys pitanya ya ada pitanya ini untuk bahan yang untuk mengganti ya oke langsung saja bagaimana caranya caranya seperti ini dulu guys ini kita pakai cutter ya kebetulan ini sudah berasa bungkar ya tinggal dibungkar lagi kalau belum kalian itu pertama itu di jongket sininya guys jongket bagian sini ya ini ya kelihatan apa enggak ya ini di jongket saja guys jongket terus pakai cutter bikin kayak gini muter ya guys ke sini terus dari sini juga muter ke sini guys ke sini jalan ke sini guys terus sampai sini ya terus akhirnya nanti terlepas sininya guys terus tinggal disolasi saja sudah seperti ini Oke langsung saja biar enggak lama-lama kita buka dulu best kita buka dulu pakai cutter oke ini sudah terbuka best ini kita simpilkan saja ini dalamnya seperti ini kita buang saja sekalian ininya kemudian ininya kita lepas ya guys ini di lepas dulu kayak gini diangkat terus yang ini juga diangkat ke sini terus kita yang ada di dalam kita lepas gini ini juga di lepas guys ini ya ini pita yang lama ya ini sudah kayak gini ya ini pita yang lama kita buang saja guys kita ganti yang dari oke oke ini kita buang saja kita ganti dengan yang baru ini yang baru kita buka dahulu kita sobek dulu sobek atau kai bunting enggak masalah guys kemudian kita buka sebelah sini ini ini saya kayak gini kan saja guys masalahnya kadang itu maaf batuk kadang-kadang itu melintir-melintir ya guys ininya ya ininya melintir-melintir ya jadi saya lebih memastikan saja saya bikin manual saja kayak gini guys biar nggak melintir ya oke kayak gini kemudian kita masukkan ke sini guys kayak gini ya kita masukkan kayak gini ini ada masuk terus ini sebelah sini guys kelihatan apa enggak ya ini ada lubang kecil kita selempitkan di sini kemudian kemudian kita gepetkan juga di sebelah sini guys ini dimasukkan dulu saja enggak masalah guys biar lebih mudah jadi kayak gini bentar kita kita nyalakan lampu lagi guys biar lebih terang ya ini kita pasin di sebelah sini guys nah ini ya ini masuk ya guys maksudnya di sebelah sini ini kelihatan kan kamera jadi posisinya seperti ini guys oke ya ini kita pasin di sebelah sini guys jadi oke kayak gini ya ini sudah jadi seperti ini guys kemudian langkah selanjutnya itu kita pasang ini ya guys yang besar ini ya ini lubangnya ada dua kecil sama besar ya kalau ini yang besar guys pentolnya ini ada pentolnya guys pentolnya kita taruh di sebelah sini kayak gini terus kita taruh ya biar enggak melekuk ya oke sudah dipasing kita pasang yang sampingnya oke guys oke jadi seperti ini ya guys ya ini kelihatan apa enggak ya kamera kelihatan ya semoga saja kayak gini guys sesudah ini terus kita masukkan yang ininya kita tekan oke ini sudah ya guys terus kita isolasi kembali kita isolasi kembali guys ini untuk printer yang udah lama masih memakai kayak gini guys sesudah itu kita ini gulung-gulung ya guys ini kita gulung-gulung semua biar masuk ke sini kita coba ini bisa memakan waktu satu menit dua menitan ya guys jadi ini untuk memastikan supaya tidak bundet ya 6 7 3 4 6 3 4 6 5 11 12 12 13 14 14 15 tinggal sedikit lagi guys oke ini sudah tidak melintir ya guys oke oke ini sudah selesai saatnya kita testing atau kita coba ya guys kita akan mencobanya ini ya guys ini printer dot matrixnya ya kita akan langsung memasangnya guys caranya seperti ini kita tinggal masukkan saja guys oke guys ini printer dot matrixnya kita buka dulu kemudian kita pasang di sebelah sini guys oke ya ini sudah jadi kita coba guys ya 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 ini untuk hasilnya guys hasilnya sudah sangat-sangat jelas sekali guys jadi seperti ini cara menggantinya mudah-mudahan video ini bermanfaat mohon alhamdulillah ada kesalahan jangan lupa mohon dibantu sepertinya buat yang belum subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan banyak punya terima kasih saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Tidak!